Halo guys, kembali lagi dengan saya di Best Hobi. Oke teman-teman, semoga semuanya sehat, sukses, dan bahagia selalu. Kali ini saya akan membahas tentang cara memperbanyak umbi teratai hardi. Yang cepat dan akurat, ini pasti tumbuh teman-teman. Tapi yang paling pertama-tama, teman-teman, cara menanam yang benar itu harus ya teman-teman. Karena kalau tidak, umbi bisa saja busuk dan tidak sehat. Jadi teman-teman gunakan gunting untuk memotong akar di dalam tanah. Jadi teman-teman, saya menggunakan satu tangan karena satu tangan lagi harus memegang kamera. Jadi saya tidak gunakan gunting, saya gunakan tangan saja untuk memotong akarnya. Jadi potong akar yang dibawa umbi. Itu dipotong semua, lalu teman-teman angkat keluar umbinya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi umbi yang sehat itu, umbinya yang berwarna hitam. Kalau yang coklat itu tidak sehat, teman-teman. Dan keras. Kalau yang keras itu sehat. Kalau yang lembek itu tidak sehat. Jadi kalau lembek itu dibuang saja karena itu tidak bisa ditumbuhkan lagi. Jadi cara menanam yang benar itu teman-teman harus perhatikan agar bisa mendapatkan banyak anak. Untuk teman-teman bisa jual atau teman-teman bagikan ke kawan-kawan. Nah, ini setelah itu kita bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan, semprot pakai air. Sampai benar-benar bersih. Ini supaya anak-anaknya itu lebih gampang tumbuh. Lalu teman-teman potong akarnya. Sisakan sedikit saja. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah dipotong, bersihkan lagi. Jadi umbi itu nanti terdapat banyak sekali mata untuk memunculkan anak-anaknya. Pada saat kita mau memunculkan anak-anaknya itu tidak perlu ditaruh pupuk teman-teman. Dan itu nanti malah jadi mati ya. Karena anak-anaknya itu sudah dapat makan dari umbi. Jadi umbi menyediakan nutrisi untuk anak-anak. Jadi setelah itu teman-teman potong seperti ini agar induknya ini bisa ditanam kembali. Tidak usah terlalu panjang potongnya teman-teman. Cukup segini, nanti umbi akan muncul baru lagi. Nah, ini umbi yang sudah kita potong. Ini siap untuk kita tumbuhkan anak-anaknya. Jadi caranya teman-teman hanya cukup menaruhnya di air yang bersih. Jadi ketika air murai keru mulai jorok, tukar ke air baru lagi. Ini supaya anak-anaknya tetap sehat. Jadi ingat tidak perlu dibeli pupuk karena anak-anaknya tetap mendapatkan makanan dari umbi. Nah, setelah dua minggu, teman-teman, itu akan muncul banyak sekali anak-anak seperti ini. Nah, ini biasa disebut baby, teman-teman. Nah, ini saatnya kita memutuskan umbi untuk ditanam kembali. Jadi gunakan gunting, teman-teman. Siapkan gunting. Nah, yang sudah bisa diputus itu, teman-teman, dia yang umbinya ada keluar sedikit dari induk. Nah, seperti ini, teman-teman. Harus lengket sedikit umbi. Nah, lengket sedikit umbi. Ini nanti ditanam garansi hidup. Nah, kita potong lagi. Jadi nanti setelah ditanam, setelah satu bulan, itu teratai ini akan sudah dewasa. Setelah satu bulan, teman-teman, sudah bisa berikan pupuk. Supaya cepat berbunga. Jadi pada saat awal menanam, itu jangan taruh pupuk dulu, teman-teman. Oke, siapkan tanah di pot. Jadi hardi itu potnya agak rebar sedikit, teman-teman. Jangan terlalu kecil, karena umbinya itu tumbuh maju. Bukan tumbuh ke bawah. Jadi potnya harus sedikit lebih lebar daripada pot teratai tropikal. Nah, setelah kita masukkan, tutup kembali dengan tanah. Lalu celupkan ke air, teman-teman. Saya menggunakan dua wadah ya. Dan setelah ini, tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari paling sedikit 4 jam. Nanti setelah satu bulan, ini sudah mulai dewasa, teman-teman. Dan sudah mulai bisa dibuai. Oke, sekian. Terima kasih semuanya. Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komentar. Terima kasih telah menonton.